Selebes Magazine Inilah rumah adat Sao Mario terletak di kelurahan Manorang Salo kecamatan Mario Riawa, berjarak sekitar 30 km dari kota Watan Sopeng. Di kompleks rumah adat Sao Mario ini, terdapat berbagai jenis rumah adat yang bergaya aksitektur Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Minangkabau, dan Batak. Rumah adat Sao Mario berfungsi sebagai museum dengan koleksi berbagai jenis barang antik yang bernilai tinggi dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, seperti kursi, meja, tempat tidur, senjata tajam dan berbagai jenis batu permata. Jika Anda ke Kabupaten Sopeng, tak ada salahnya mengunjungi wisata budaya di kota Sopeng. Di sana wisatawan bisa melihat rumah adat Sao Mario di kampung Awakaluku. Tak cuma indah, para pelancong juga akan mendapat banyak pengetahuan soal uniknya budaya Bugis. Berikut adalah gambaran mengenai sejumlah daya tarik dan informasi penting lainnya. Rumah adat Sao Mario juga dikenal dengan sebutan rumah seratus tiang atau bola siratu, dalam bahasa Bugis. Bangunan tradisional ini sekarang berfungsi sebagai museum dengan berbagai koleksi barang antik, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdiri di atas tanah seluas 2 hektare, tempat wisata ini dibangun pada akhir tahun 1989. Pendirinya adalah Profesor Andi Mustari, dikenal juga sebagai salah satu orang Bugis yang sukses di tanah rantau. Rumah adat Sao Mario terletak di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Berjarak sekitar 30 km dari pusat kota dan berdekatan dengan obyek wisata pemandian air panas leja. Pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp 5.000 untuk weekday. Sementara untuk kunjungan akhir pekan, harganya naik Rp 2.000. Tidak, bukan saja raya, dikat ke pusat pengunjung dicari. Ya, iya, saya berkunjung ya. Raktar, aktar ini. Iya, kegantung tunggu. Aduh, saya tidak tahu. Dikat ke pusat pengunjung, bagaimana? Bagaimana? Eh, apa? Eh, ke sini masuk semua dulu ya? Oh, tanya-tanya saja sedikit. Tanya-tanya saja. Tanya-tanya saja. Adat Sao Mario tidak hanya bisa melihat bangunan khas suku Bugis, tapi juga berbagai jenis rumah adat khas suku lainnya di Indonesia. Selain rumah adat Toraja, ada juga bangunan tradisional ala Minangkabau, Mandar dan Batak. Fungsi rumah adat Sao Mario. Ada beberapa fungsi dari rumah adat Sao Mario, yaitu, secara umum sebagai museum dengan koleksi berbagai jenis barang antik yang bernilai tinggi dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri seperti kursi, meja, tempat tidur, senjata tajam, tulang manusia, dan berbagai macam batu permata. Sebagai tempat acara rakyat, contoh, rumah adat Sao Mario, kerap digunakan untuk pesta hari ulang tahun Sopeng, digunakan untuk acara pernikahan sebagai tempat tinggal bagi pemilik dan beberapa orang lainnya. tempat para raja-raja terdahulu atau pemimpin terdahulu melakukan rapat. Sao Mario. Ada beberapa fungsi dari rumah adat Sao Mario, yaitu, secara umum sebagai museum dengan koleksi berbagai jenis barang antik yang bernilai tinggi dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri seperti kursi, meja, tempat tidur, senjata tajam, tulang manusia, dan berbagai macam batu permata. Sebagai tempat acara rakyat, contoh, rumah adat Sao Mario, pernah digunakan untuk pesta ulang tahun Sopeng, digunakan untuk acara pernikahan sebagai tempat tinggal bagi pemilik dan beberapa orang lainnya. Tempat para raja-raja terdahulu atau pemimpin terdahulu melakukan rapat struktur rumah adat Sao Mario, sistem struktur dan konstruksi rumah terdiri atas lima komponen, satu, rangka utama, tiang dan balok induk, dua, konstruksi lantai, tiga, konstruksi dinding, empat, konstruksi atap, dan lima, konstruksi tangga. Semuanya dibuat dengan sistem lepas-pasang, knockdown, tiang, balok. Tiang, balok induk, dan tangga dibuat dari kayu kelas 1, sedang komponen konstruksi lainnya dibuat dari kayu kelas 2. Rumah adat ini terbuat dari kayu hitam, dan mempunyai seratus tiang penyangga. Di dalam rumah tersimpan pusaka peninggalan raja-raja Sopeng dulu. Rumah adat Sao Mario sendiri dikenal dengan sebutan nama rumah seratus tiang atau bola seratue karena inilah ciri khas rumah adat bugis seperti pada umumnya dengan tiang-tiang penyaga di bagian dasar bangunannya. Kompleks rumah adat ini juga dilengkapi rumah makan berbentuk perahu pinisi. Memiliki lima tangga terdiri dari satu tangga utama, dan dua tangga samping di kiri dan kanan rumah. Panjangnya sekitar 40 meter, lebar 14 meter. Mario merupakan salah satu rumah adat yang ada di Kabupaten Sopeng. Rumah adat ini berjarak sekitar 30 kilometer dari kota Watan Sopeng. Rumah adat ini dibangun pada tahun 1993 oleh seorang arsitek bernama Irk Ders. Bahriyani A. Raufmana, pemilik dari rumah adat Sao Mario ini yaitu Prof. Dr. Haji Andi Mustari Pide, Asia, Datuk Rajonan Sati, dan Haja, Andi Siti Runiang. Rumah adat Sao Mario sendiri dikenal dengan sebutan nama rumah seratus tiang atau bola seratue karena inilah ciri khas rumah adat bugis seperti pada umumnya dengan tiang-tiang penyaga di bagian dasar bangunannya. Rumah adat Sao Mario menyimpan beragam barang antik, mulai dari kursi, meja, tempat tidur, peralatan perang, dan berbagai jenis batu permata berharga. Bangunan tradisional ini memiliki panjang 40 meter dan lebar 14 meter bagaimana, tertarik untuk mengenal budaya suku bugis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini Pian dari pohon lontar Pian atasnya hijau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!